Baik Bapak Ibu sekalian kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita buka bersama Yohanes pasal yang pertama. Kita akan melanjutkan eksposisi kita yang terakhir kita sudah berhenti di ayat yang ke-34. Hari ini kita akan membaca dari ayat 35 sampai dengan ayat 42. Kita akan baca berganti-gantian saya ayat 35 kemudian dilanjutkan oleh jemaah Tuhan sekalian. Yohanes 1 ayat 35 saya mulai terlebih dahulu. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, dimanakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, Marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat dimana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes, lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, Kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kephas, artinya Petrus. Mari kita berdoa ya. Tuhan kami sungguh mohon anugerahmu sebagaimana Tuhan sudah memberkati di kebaktian yang pertama, kiranya Tuhan boleh sekali lagi memberkati di kebaktian yang kedua ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyatakan firmanmu bagi kami, sehingga kami ya Tuhan boleh menikmati firmanmu, kami boleh datang kepadamu, kami boleh melihat engkau, dan kami boleh tinggal bersama-sama dengan engkau. Kiranya Tuhan tolong pimpin, biarlah hati kami boleh tinggal tetap pada saat ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Tinggal tetap pada firmanmu. Tuhan tolong berbelas kasih, pakailah hambamu, nyatakanlah firmanmu, dan kiranya Tuhan jangan tinggalkan kami. Biarlah kami pulang dengan kerinduan untuk mau lebih lagi tinggal dalam Kristus dan mau memberitakan tentang siapakah Kristus. Kami sungguh mohon anugerahmu dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami memohon. Amin. Saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan perikop yang barusan kita baca, dan yang sebelumnya juga kita baca, itu dimulai dengan kalimat pada keesokan harinya. Ya jadi, disini Yohanes Rasul ingin membawa kita untuk memperhatikan perjalanan dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah sampai nanti minggu depan kita juga akan melihat lanjutan dari perikop tadi, yang dimulai juga dengan kalimat pada keesokan harinya. Nah jadi, Yohanes Rasul ini ingin membawa kita untuk merenungkan hari demi hari, bagaimana berjalan bersama Kristus, bagaimana menemukan Kristus, bagaimana mengenal Kristus, dan bagaimana bersaksi bagi Kristus. Nah, di dalam setiap harinya, Yohanes Pembaptis itu bersaksi mengenai siapa Kristus. Nah tapi minggu depan, itu bukan lagi Yohanes Pembaptis, melainkan orang lain. Nah tetapi sampai pada hari ini, kita masih melihat Yohanes Pembaptis, yang bersaksi mengenai siapakah Kristus. Di dalam pembacaan yang sebelumnya, Yohanes Pembaptis mengatakan kepada orang-orang yang hadir saat itu, lihatlah anak domba Allah. Hari ini tadi kita juga baca dikatakan, lihatlah anak domba Allah. Isinya sama, tetapi ada bedanya. Bukan isinya yang berbeda, tetapi konteksnya yang berbeda. Sebelumnya, Yohanes Pembaptis memberitakan kepada kalayak umum, ada banyak orang yang datang di baptis, orang-orang Israel. Kemudian Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Tetapi sekarang, Yohanes Pembaptis hanya berkata kepada dua muridnya saja. Ini suatu kesaksian yang personal, hanya kepada dua muridnya. Namanya Andreas, itu sangat jelas di sini. Satu lagi, tidak tahu siapa namanya. Tapi kemungkinan besar, itu adalah Yohanes Rasul. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes, ada banyak kali dikatakan tentang seorang murid, yang namanya tidak diketahui, tapi dikatakan bahwa dia mengasihi Tuhan. Nah itu adalah Yohanes Rasul. Nah kemungkinan besar ini adalah Andreas dan Yohanes Rasul. Nah jadi saudara-saudara sekalian, di sini Yohanes Pembaptis berbicara, bersaksi kepada dua muridnya ini. Dalam dua kesempatan ini, sebelumnya kepada orang banyak, sekarang kepada dua muridnya. Yohanes Pembaptis konsisten. Konsisten untuk menyaksikan Yesus bagi orang lain. Makanya dikatakan di ayat 31, untuk itulah aku datang. Untuk apa Yohanes Pembaptis datang? Kita tahu Yohanes Pembaptis, namanya saja Yohanes Pembaptis. Berarti ya datang untuk membaptis, kan begitu ya. Tetapi sebenarnya di dalam Injil Yohanes, penekanannya bukan pada tindakan membaptis dari Yohanes Pembaptis. Karena sebenarnya tidak ada cerita tentang Yohanes Pembaptis membaptis. Itu hanya ada di dalam Injil-Injil yang lain. Tapi Injil Yohanes ingin tekankan bahwa Yohanes Pembaptis, tugas utamanya itu adalah untuk menyaksikan Kristus. Menyatakan Kristus, memperkenalkan Kristus. Ini adalah tugas utama dari Yohanes Pembaptis. Profesinya membaptis. Kita juga harusnya mencontoh dari Yohanes Pembaptis. Setiap kita profesinya beda-beda. Setiap kita yang kita kerjakan setiap hari berbeda-beda. Tapi mari kita tetapkan hati. Satu yang jadi visi kita. Satu yang jadi kerinduan kita. Satu yang jadi alasan utama kita ada. Yaitu untuk menyatakan Kristus. Inilah alasan utama kenapa Yohanes Pembaptis ada. Sekali lagi, ayat 31. Untuk itulah aku datang. Untuk apa? Bukan sekedar membaptis. Tetapi untuk menyatakan dia. Menyatakan Kristus. Menyatakan anak domba Allah. Menyatakan sang Mesias. Kepada banyak orang. Mari kiranya saudara-saudara sekalian ini yang menjadi kerinduan kita. Kiranya kita boleh merindukan bahwa hidup kita ini memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Perkenalkan Yesus kepada keluarga kita. Kenalkan Yesus kepada anak kita. Kenalkan Yesus kepada teman kerja kita. Kenalkan Yesus juga kepada teman gereja kita. Jangan kita pikir bahwa kalau teman gereja berarti sudah kenal Yesus. Kita sendiri perlu untuk terus kenal Yesus. Maka saudara seiman kita juga perlu untuk kenal siapakah Kristus. Karena dari situlah datang kekuatan dan penghiburan. Lagu yang tadi kita nyanyikan. Kekuatan dan penghiburan. Orang yang tadi dikatakan oleh Pak Daniel sebagai liturgis. Bagaimana dia bisa muncul pujian yang indah seperti ini. Padahal hatinya begitu berduka. Satu jawabannya. Karena dia kenal siapa Yesus. Maka mari kenalkan Kristus. Untuk itulah kita ada. Kenalkan Kristus bagi orang lain. Terlepas dari apapun yang kita kerjakan hari lepas hari. Nah maka saudara-saudara sekalian Yohanes Pembaptis pertama melakukan pelayanan, melakukan kesaksian yang bersifat umum. Sekarang dia melaksanakan pelayanan, memberikan kesaksian secara personal. Untuk apa ini tujuannya? Yohanes Pembaptis sementara mempersiapkan saksi-saksi berikutnya. Yohanes Pembaptis sendiri seorang saksi bukan? Sekarang dia persiapkan saksi-saksi baru lagi. Makanya tidak heran kenapa dia mau ada murid. Dia ada murid bukan untuk dapat uang. Dia ada murid bukan supaya dia ada pengikut. Dia ada murid supaya dia bisa siapkan untuk menjadi saksi-saksi berikutnya. Makanya tidak heran disini yang ditonjolkan oleh Yohanes Rasul. Ada dua orang. Saudara di dalam Alkitab angka dua itu kan sangat ini ya, sangat berkaitan dengan saksi. Nah maka hari-hari ini bicara angka dua sudah tidak sensitif lagi kan ya, sudah habis pemilu ya. Jadi angka dua ini sangat dekat dengan, oh bukan nomor dua ya, sangat dekat dengan saksi. Jadi kalau dua saksi oke bisa diterima di dalam pengadilan. Dua alat bukti bisa diperkarakan masuk juga ke pengadilan. Dua saksi. Jadi Yohanes sementara mempersiapkan dua saksi disini saudara-saudara sekalian. Orang yang akan menjadi saksi-saksi berikutnya lagi. Yohanes Pembaptis menyatakan siapa Yesus. Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Yesus. Yohanes Pembaptis juga siapkan saksi-saksi berikutnya untuk bersaksi tentang Yesus. Ini namanya pelayanan pemuritan, saudara-saudara sekalian. Pemuritan itu berarti kita siapkan orang untuk menjadi wakil Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan disitu terjadi multiplikasi. Bukan cuma saya yang jadi saksi, saya mesti siapkan juga orang lain menjadi saksi. Inilah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, saudara-saudara sekalian. Nah maka gereja, gereja seharusnya demikian. Kita seharusnya menjadi gereja yang juga memperjuangkan untuk pemuritan, mempersiapkan orang untuk menjadi saksi-saksi berikutnya. Pemuritan, persiapkan orang berarti mesti ada training, ada coaching, ada memperlengkapi. Tapi yang paling utama adalah relasi. Di dalam geri pusat ini yang dilakukan ya, pendeta Ivan itu ada banyak hamba-hamba Tuhan yang ada di bawah dia. Dia persiapkan untuk kemudian bisa memimpin gereja Tuhan di cabang-cabang yang lain. Kemudian, jadi dari satu gembala persiapkan hamba Tuhan yang lain untuk menjadi gembala berikutnya. Hamba Tuhan persiapkan sekelompok orang untuk menjadi hamba-hamba Tuhan berikutnya. Mereka mungkin masih awam tapi disiapkan secara khusus untuk menjadi pemimpin-pemimpin gereja. Penatua, siapkan juga penatua-penatua selanjutnya. Diaken, siapkan diaken-diaken selanjutnya. Pemimpin-pemimpin KTB, siapkan pemimpin-pemimpin selanjutnya. Guru sekolah minggu, siapkan juga guru-guru sekolah minggu selanjutnya. Jadi jangan kita puas bahwa saya sudah jadi guru sekolah minggu, saya sudah jadi pemimpin jemaat, ya sudah. Tidak, kita mesti siapkan pekerjaan Tuhan selanjutnya. Kita mesti siapkan pekerja-pekerja Tuhan yang berikutnya. Nah maka inilah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia siapkan saksi-saksi berikutnya. Maka saudara-saudara sekalian, Yohanes Pembaptis mengatakan kepada dua muridnya. Lihatlah anak domba Allah. Nah setelah mendengarkan itu, dikatakan di ayat yang ke-37. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Setelah dengar, mereka pergi. Tidak mungkin akan ikut kalau tidak mendengar. Ini kita sangat akrab, khususnya Paulus seringkali menekankan hal ini. Paulus mengatakan iman muncul dari pendengaran. Tidak mungkin iman bertumbuh. Tidak mungkin orang makin mau ikut Yesus, kalau tidak mendengar hal yang benar. Nah saudara-saudara sekalian di dalam Injil Yohanes, sangat banyak Yohanes Rasul itu memakai indera manusia. Untuk menggambarkan bagaimana orang harusnya berespon kepada firman. Misalkan sebelumnya Yohanes Pembaptis mengatakan, Lihatlah anak domba Allah. Indera apa ini? Indera penglihatan. Lihat anak domba Allah. Sekarang Yohanes Pembaptis bersaksi, kemudian dikatakan para murid, dengar. Jadi lihat, dengar. Berikutnya pasal 2, di kesempatan berikutnya kita akan melihat, disitu ada kisah perjamuan di kanan. Nah ini bicara tentang merasakan. Anggur kan ya, anggur bukan sekedar masa kita dengar anggur. Enggak kan ya, kita lihat anggur. Iya lihat, tapi kurang tepat, anggur kecap. Nah jadi Injil Yohanes itu ingin mengatakan bahwa sebagai orang Kristen, Orang Kristen, murid Tuhan yang sejati. Murid Tuhan itu berarti indera rohaninya itu berfungsi. Saudara-saudara sekalian tema kita hari ini adalah tentang menjadi murid. Nah maka pertama-tama menjadi murid berarti indera rohaninya berfungsi. Bukan indera jasmani saja, saudara-saudara sekalian. Tapi indera rohani. Orang yang punya indera jasmani, tapi indera rohaninya mati. Ini adalah orang yang mati di hadapan Tuhan. Sekali lagi, orang yang masih hidup, yang bernafas, punya indera jasmani yang baik. Tapi kalau indera rohaninya mati, maka di hadapan Tuhan dia mati. Sebaliknya, orang yang sudah mati, orang yang sudah tidak bernafas, tetapi kalau dia kenal Tuhan, dia justru hidup. Nah ini indahnya di dalam Alkitab seringkali dibolak-balik. Yang mati dianggap hidup, yang hidup dianggap mati. Nah maka orang hidup, tapi indera rohaninya mati. Ini mati di hadapan Allah. Orang yang tidak punya indera rohani berarti dia tidak bisa merasakan kenikmatan dari Tuhan. Pemasmur mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tapi orang yang tidak punya indera perasa rohani, maka dia tidak bisa mengecap kenikmatan dari firman Tuhan. Yang dia kecap, kenikmatan duniawi. Yang dia nikmati, nafsu duniawi. Mari kita bertobat, mari kita tinggalkan hal-hal duniawi tersebut. Mari kita kecap, nikmati hal yang indah dari Tuhan, hal yang manis dari Tuhan. Orang yang indera rohaninya mati, dia tidak bisa lihat kerajaan Allah. Yang dia lihat kerajaan dunia, yang dia lihat kuasa, kekayaan, kehormatan, itu yang dia lihat. Orang yang indera rohaninya mati, dia tidak bisa mendengar kebenaran. Dia hanya dengar pujian bagi dia. Atau sebaliknya, mungkin yang dia terus dengar hinaan bagi dirinya. Saudara-saudara sekalian kemarin di dalam seminar remaja, kita membahas tentang self-love, tentang cinta diri. Nah kemarin bersyukur, ada mungkin sekitar empat puluhan, kalau tidak salah yang hadir di dalam seminar remaja tersebut, atau mungkin tiga puluh sampai empat puluhan, ini pertama kali ada kembali seminar remaja setelah sudah cukup lama, tidak ada sebelumnya. Nah maka kita mengambil satu topik yang cukup dekat dengan kehidupan remaja saat ini, pemuda saat ini, yaitu cinta diri. Nah kenapa orang bisa ingin, bisa ingin untuk laksanakan cinta diri ini, bisa ingin untuk memiliki self-love ini? Jawabannya karena zaman sekarang orang lebih banyak, seringkali diserang dengan hinaan-hinaan, seringkali diserang dengan perkataan-perkataan yang ada dalam pikiran dia yang isinya merendahkan dia. Ah kamu itu tidak layaklah, ah kamu itu tidak punya kemampuanlah, ah kamu itu tidak layak untuk hidup, ah kamu itu tidak bisa berhasil, sudahlah makanya kamu lebih pantas untuk mengakhiri hidupmu. Nah ini banyak terjadi saudara, maka tidak heran depresi bisa begitu banyak, self-harm bisa begitu banyak, karena yang ada di pikirannya itu adalah isinya perkataan-perkataan yang menghancurkan dirinya sendiri. Nah maka dunia menghadirkan solusi. Kalau begitu solusinya apa? Solusinya cintai dirimu sendiri. Siapa yang cintai? Aku. Aku cintai diriku sendiri. Orang lain tidak apa-apa tidak cintai, yang penting kamu yang cintai dirimu sendiri. Ini injil bagi dunia, ini keselamatan, ini penebusan, ini solusi yang dunia coba tawarkan. Tapi saudara-saudara sekalian, justru di dalam firman Tuhan, ada perkataan Tuhan yang jauh lebih manis sebenarnya, yang kalau kita dengar, maka itu akan membuat hidup kita diangkat. Hati kita dipenuhi dengan sukacita. Kita tidak ada dalam keadaan yang hina, tapi diperbaharui hidupnya, diberikan dignitas, diberikan sukacita. Nah maka orang yang indra rohaninya mati, orang yang tidak bisa mendengar kebenaran, yang dia cuma bisa dengar itu adalah hinaan, atau pujian dari manusia yang membuat dia sombong, yang membuat dia angkuh, sehingga akhirnya dia lupa bahwa dia hanya manusia dan bukan Tuhan. Tetapi orang yang indra rohaninya benar, orang yang indra rohaninya berfungsi, maka dia akan sadar. Yang dia mau dengar kebenaran, yang mau dia lihat kerajaan Allah, yang mau dia kecap sukacita yang dari Tuhan. Maka mari suruh saudara sekalian, kita yang indranya mati, mari minta Tuhan hidupkan. Alkitab mengatakan, kita ini mati. Mati bukan karena tidak bernafas, mati kalau dari Injil Yohanes, karena kita indra rohaninya tidak berfungsi. Mari kita minta untuk roh kudus hidupkan, mari kita minta untuk roh kudus bangunkan kita, berikan kepada kita kepekaan rohani, sehingga kita bisa merasa hal yang benar, mengecap hal yang benar, melihat keindahan Tuhan, dan mendengar kebenaran dari Tuhan. Inilah menjadi murid, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi tema kita adalah menjadi murid. Apa itu menjadi murid? Menjadi murid berarti indra rohaninya berfungsi. Menjadi murid berarti merasakan hal yang indah, tapi dari Tuhan bukan dari dunia. Melihat hal yang baik, yang dari Tuhan bukan dari dunia. Dan mendengar kebenaran bukan kebohongan. Nah, saudara-saudara sekalian, kiranya kita boleh menjadi murid, boleh menjadi gereja, yang indra rohaninya berfungsi. Kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Nah, maka Yohanes berbicara kepada para muridnya. Dua murid, lihat anak domba Allah, mereka dengar, kemudian mereka ikut Yesus. Yang menarik di sini berarti, jemaat mula-mula saudara, itu cuma dua orang. Ini lebih mula-mula lagi daripada jemaat mula-mula di kisah Rasul bukan? Kalau kisah Rasul kan, orang yang terima Yesus mungkin 300 atau 3 ribuan orang, atau sampai ribuan orang setelah itu yang datang untuk percaya kepada Yesus. Tetapi, sebelum ada para Rasul, Yesus jemaat mula-mulanya cuma dua orang ini. Yohanes dan Andreas. Ini kalau di dalam gereja kita, dua orang ini belum bisa jadi PRI, saudara-saudara sekalian. Ini belum bisa masuk daftar sinode. Baru dua orang. Itu baru masuk sesuai kuota Alkitab. Dua-tiga orang berkumpul, Tuhan hadir. Belum melebihi kuota, saudara. Tapi di hadapan Tuhan, ini sudah terdaftar di dalam kerajaan Allah. Kata John Calvin, memang permulaan dari jemaat Tuhan itu sangatlah sederhana. Humble beginning. Sangatlah low. Sangat rendah. Cuma dua orang. Tapi tidak masalah dua orang ini. Karena Tuhan yang akan bekerja. Kita harus selalu ingat, saudara-saudara sekalian di dalam hidup kita, bahwa di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Hanya dua orang. Tapi dari dua orang ini kita lihat, nanti Andreas panggil Simon. Simon, kami telah menemukan Mesias. Simon Petrus ikut. Kemudian setelah itu Filipus ikut, Nathaniel ikut, dan kemudian murid-murid yang lain juga mengikuti mereka. Nah maka saudara-saudara sekalian, yang bahaya itu adalah sudah banyak, sudah jumlanya besar, tetapi tidak punya indra rohani yang berfungsi tadi itu. Punya banyak orang, tapi sebenarnya mati di hadapan Tuhan. Itu bahaya. Itu celaka. Tapi sebaliknya, meskipun sedikit, tapi sungguh-sungguh dimulai dengan iman yang benar. Sungguh-sungguh dimulai dengan kerinduan untuk mendengarkan kebenaran. Sungguh-sungguh dimulai dengan kesediaan untuk melihat, mengerjakan pekerjaan Allah. Maka Tuhan akan memberkatinya. Nah ini yang terjadi saudara-saudara sekalian. Dari dua orang, tapi nanti kita akan melihat berikut-berikutnya, Tuhan terus tambahkan. Karena orang-orang ini, mereka memiliki indra rohani yang benar. Setelah dengar, mereka ikut. Dengar apa yang benar, kemudian mereka mengikut Yesus. Nah saudara-saudara sekalian, kita lihat selanjutnya. Ketika mereka ingin mengikut Yesus, di ayat 38 dikatakan, Yesus menoleh ke belakang. Kemudian, ia melihat bahwa mereka mengikut dia. Nah saudara-saudara sekalian, tadi dikatakan bahwa kita harus melihat, melihat dengan indra rohani. Tapi disini menarik saudara-saudara sekalian, Yesus juga melihat kita. Bukan kita yang hanya melihat Yesus, Yesus juga melihat kita. Ini bukan lihat fisik saudara ya, kalau lihat fisik enggak perlu kita bahas dalam perenungan firman Tuhan ya. Ini lihat rohani. Lihat inti dari hati orang tersebut. Ini yang Yesus lihat. Maka tidak heran kalau nanti kita sampai kepada kisah mengenai Nathanael, Yesus mengatakan, Aku sudah lihat engkau. Aku tahu hatimu. Engkau orang yang jujur. Engkau orang yang apa adanya. Tuhan tahu isi hati Nathanael. Nah maka disini dikatakan, Tuhan melihat kedua murid ini. Lihat apa? Bukan lihat fisik, tapi lihat rohani. Lihat hati mereka. Nah, makanya tidak heran, Yesus tanya kepada mereka, Apa yang kamu cari? Ini di ayat 38 ya, setelah Yesus melihat mereka, kemudian Yesus bertanya kepada mereka, Apa yang kamu cari? Saudara-saudara sekalian, untuk menjadi murid, hal ini harus beres dulu. Kita itu cari apa, Saudara-saudara sekalian? What are you seeking? What are you longing for? What are you desiring? Apa motivasi hatimu? Ini yang Yesus ingin tanyakan. Tentu bukan Yesus tidak tahu ya. Justru kita yang tidak tahu. Makanya Yesus tanya, supaya kita selidiki, sehingga kita bisa tahu. Yesus tanya, Apa motivasi hatimu? Kita ikut Yesus, kita bilang bahwa kita adalah orang percaya. Kita mengatakan bahwa, Aku pelayanan, Aku ibadah. Apa yang kamu cari? Saudara-saudara sekalian, kita senang kalau orang mengikut Yesus kan ya. Maka lagu yang seringkali kita nyanyikan, Mengikut Yesus keputusanku, Mengikut Yesus keputusanku, Itu baik. Tetapi Tuhan Yesus mau tahu lebih dalam lagi, Kamu ikut untuk apa? Untuk apa kamu ikut? Hatimu itu mencari apa? Jadi berarti, Saudara-saudara sekalian, Menjadi murid, Itu bukan berkaitan pertama-tama dengan pikiran kita, Atau perasaan kita, Tapi pertama-tama berkaitan dengan hati kita. Hati kita itu mencari apa? Dan berarti kalau mau jadi murid, Mesti bersedia hatinya diubahkan. Hatinya diubahkan. Saudara-saudara sekalian, Yesus itu, Tidak senang hanya dengan ada murid ya. Kita kan kalau, Apalagi di sekolah ya, Terus ada murid, Masuk begitu ya. Kita akan berusaha, Semaksimal mungkin, Supaya murid ini bisa mendaftar, Di sekolah kita ya. Misalkan contoh di sekolah Logos, Karena saya juga di Logos, Kita juga gereja yang menaungi sekolah Logos. Maka kita rindu untuk orang yang datang mendaftar ini, Diusahakan masuk. Yesus di sini ya, Dua orang kan ya. Kita kalau punya murid, Cuma dua orang. Ini bakal calon murid. Kita tidak akan susah-susah untuk tanya-tanya gitu kan ya. Kenapa datang ke sini? Mau cari apa di sini? Waduh, nanti muridnya, Atau orang tuanya mundur begitu ya. Hilang ini dua murid. Yesus bisa saja begitu ya berpikir. Wah, lebih baik gak usah tanya ya. Kamu mau ikut aku? Oke, ayo-ayo-ayo ikut, ikut, ikut. Gak apa-apalah ini masih dua orang pertama. Nanti berikut kalau ada tambahan, Baru saya mau tanya lebih jauh. Ini kan nanti kalau hilang, Wah, sudah gak ada yang mau ikut. Yesus tidak begitu saudara. Yesus tanya, Kamu cari apa? Ini beresiko ya. Wah, mau ikut kok ditanya begini, Mau cari apa ya? Sudahlah kita tinggalkan saja. Untung Yesus bukan seperti kita, Dan dua murid ini juga bukan seperti kita ya. Yesus tanya, Kamu mau cari apa? Bagi Yesus ini yang paling penting. Orang itu punya desire, Setiap kita punya kerinduan. Dan waktu kita ikut Yesus, Biasanya kita ikut Yesus, Karena kita ingin memuaskan kerinduan kita. Belum tentu kerinduan itu kerinduan yang benar. Tapi aku mau ikut Yesus, Demi supaya kerinduanku ini terpenuhi. Orang ikut Yesus misalkan, Untuk apa? Untuk dapat berkat misalkan. Kerinduannya itu apa? Kerinduannya adalah materi, Kerinduannya adalah uang. Nah ini orang yang indra rohaninya mati saudara. Yang dia lihat bukan kerajaan Allah, Yang dia lihat materi, Yang dia lihat uang. Maka waktu dia ikut Yesus, Dia pikir Yesus sanggup memenuhi kebutuhannya. Maka aku mau ikut Yesus, Ini desireku, Aku ingin dipenuhi desireku oleh Yesus. Katanya Yesus berkuasa, Maka aku mau ikut dia, Untuk supaya dia bisa penuhi apa yang menjadi desireku. Ini dunia saudara-saudara sekalian. Murid-murid juga tidak kebal dengan itu. Murid-murid waktu ikut Yesus, Desire mereka benar-benar dibentuk oleh Yesus. Kalau kita perhatikan perjalanan para murid, Misalkan kita ambil contoh Petrus. Satu kali Yesus mengatakan, Bahkan bukan cuma sekali, Setelah itu ada kali kedua dan kali ketiga, Itu yang dicatat di dalam Alkitab. Yesus mengatakan kepada Petrus dan yang lain, Anak manusia harus menderita. Anak manusia harus dihina. Anak manusia akan disesat. Anak manusia akan masuk ke dalam penghakiman. Anak manusia akan mati. Hah? Anak manusia akan mati. Yesus kemudian lanjut, Tapi dia akan bangkit. Petrus sudah tidak pusing itu, Yang dia stop, Anak manusia akan mati. Itu tidak mungkin terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Petrus dikatakan menghardik Yesus. Kata menghardik itu seperti mengusir setan. Jadi bagi Petrus, Yesus ini barusan berkata perkataan yang dari iblis. Maka harus dihardik. Jangan pikir seperti itu Yesus. Tapi sebaliknya Yesus mengatakan kepada Petrus, Enyahlah engkau iblis. Saudara ini bukan kayak anak-anak ya. Iblis kamu. Kamu yang iblis. Iblis kamu. Kamu yang iblis. Ini bukan seperti anak-anak saudara-saudara sekalian. Ini Yesus berarti ini benar ya. Petrus yang salah. Petrus pikir Yesus berkata dari iblis, harus dihardik. Tetapi Yesus mengatakan, Enyahlah engkau iblis. Berarti pikiran Petrus itu pikiran dari dunia. Pikiran Petrus itu pikiran dari iblis. Kenapa? Karena Petrus berpikir, Yesus akan jadi raja kami. Yesus yang akan menjadi pemimpin politik kami. Yesus yang akan singkirkan ini para penjajah kita orang Romawi. Yesus yang akan bawa glori lagi kepada bangsa Israel. Maka tidak heran saudara, sebelum Yesus naik ke atas sorgak, murid-murid kembali bertanya, Guru atau Tuhan, kapan engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Desire-nya masih sama. Desire-nya untuk apa? Kemuliaan Israel. Desire-nya untuk apa? Untuk supaya dapat kekuasaan politik. Desire-nya apa? Glory bagi nasionaliti Israel. Nasionaliti orang Yahudi. Tapi Yesus katakan, bukan mengenai kerajaan Israel. Kalau aku naik, Rokudus turun. Maka engkau akan menjadi saksiku, karena engkau akan mendapat kekuatan dari Rokudus. Di mana? Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ujung bumi. Berarti kerajaanku bukan cuma di Israel. Kerajaanku sampai seluruh dunia. Aku raja betul, tapi bukan raja hanya bagi Israel. Aku raja bagi dunia. Aku raja, tapi bukan raja yang datang dengan kuasa menghancurkan. Aku raja dengan kuasa kasih. Maka beritakan Injil. Maka cara bawa orang kepada Kristus, bukan dengan violence, bukan dengan power, bukan dengan ancaman. Tapi dengan cinta kasih, dengan penginjilan, dengan persuasi. Aku raja yang lemah-lembut. Nanti aku akan datang menjadi raja yang menghakimi. Tetapi sebelum itu, cinta kasih Tuhan harus diberitakan. Nah maka baru murid-murid sadar. Baru desairnya berubah. Baru Petrus rindu memberitakan Injil, sampai datang kepada Cornelius, sampai akhir hidupnya dikatakan, dia mati martir. Baru kemudian Thomas menurut sejarah pergi ke India. Paulus rela juga untuk mati martir. Kenapa? Karena desairnya sudah diubah. Maka saudara-saudara sekalian, menjadi murid itu berarti, desair kita harus diubah. Bukan cuma cara pikir kita yang diubah. Memang dalam reform kita sangat peka, atau kita sangat akrab, dengan perkataan, cara pikir dirubah. Mindset dirubah. Itu ada benarnya saudara, tapi belum cukup. Yang utama adalah ubah hatimu. Desairmu apa? Mari sesuaikan desairmu, sesuai dengan desairnya Tuhan. Mari lihat apa yang Tuhan lihat. Kristus melihat kerajaan Allah. Mari lihat juga kerajaan Allah. Kristus mendengarkan suara dari Bapak. Mari dengar suara dari Bapak. Kristus mengecap kenikmatan dari sorga. Mari kita juga mengecap kenikmatan dari sorga. Mari kita bertobat. Mari kita tinggalkan kenikmatan dunia. Orang yang terus mau cari kenikmatan dunia, tapi dia tidak dapatkan, akhirnya kecanduan. Sudah kecanduan, mau keluar tidak bisa. Karena dari awal dia mencari kenikmatan dari dunia. Mari jangan lihat, apa yang dunia anggap indah. Karena apa yang dunia anggap indah, hanya akan merusak hidup kita. Mari kita lihat firman. Mari kita lihat kerajaan Allah. Mari kita dengar kebenaran. Mari kita bertobat dari desair yang salah. Kembali kepada desair yang benar. Inilah menjadi murid. Nah, saudara-saudara sekalian, maka Yesus tanya kepada para murid, apa yang kamu cari? Setelah itu, para murid menjawab. Nah, ini murid-murid yang pintar ya. Setelah ditanya, balik bertanya. Jadi ini kalau seminar, siapa ada pertanyaan? Oke, tanya. Nanti gurunya tanya balik. Tapi kalau ini muridnya yang tanya balik ya. Bukan gurunya. Muridnya tanya, kamu tinggal di mana? Guru tunjukkanlah di mana engkau tinggal. Nah, saudara-saudara sekalian ini maksudnya apa ya? Apakah mereka ini seperti orang yang cuma mau cari tahu di mana letak geografis dari Yesus tinggal? Apakah mereka ini seperti mungkin orang yang mau coba taruh lokasi di manakah Yesus ada itu? Di sini rumahnya, ini titiknya, masuk ke Google Maps. Seperti itukah? Bukan, saudara. Ketika bilang, kamu tinggal di mana? Di manakah engkau tinggal, Rabi? Maksudnya mereka mau belajar dari Yesus. Mau belajar. Mau bersekutu dengan Yesus. Jadi, tadi saya katakan mereka ini mengenal Yesus belum lengkap. Desire mereka masih perlu dibentuk. tetapi sikap hatinya sudah benar. Yaitu, mau belajar. Saudara, setiap kita desire-nya semua masih perlu dibentuk. Desire hamba Tuhan, desire pengurus, desire jemaat, semua desire kita sebagai anak Tuhan perlu untuk terus dikuduskan. Maka perlu sikap hati yang benar. Yaitu sikap hati yang rendah, sikap hati yang mau diajar, sikap hati yang mau untuk mendapatkan pengajaran. Nah, ini yang muncul dari para murid. Mereka mau belajar. Saudara, zaman dulu kan ya, murid biasanya pada umumnya itu belajar di rumah gurunya. Jadi, bukan ada sekolah yang kemudian daftar, enroll di situ, kemudian jadi murid. Itu mungkin hanya terjadi kepada orang-orang elit. Tapi bagi orang pada umumnya, menjadi murid berarti belajar sama gurunya. Murid cari guru, bukan guru cari murid. Nah, maka di sini Andreas dan kemungkinan besar Yohanes Rasul tanya, guru di mana kamu tinggal? Kami mau belajar daripadamu. Jadi, menjadi murid itu apa saudara-saudara sekalian? Menjadi murid itu berarti mau belajar, mau menyelidiki, mau mencari, mau mengenal, dan akhirnya menemukan. Saudara, makanya tidak heran Andreas mengatakan di ayat yang ke-41, kami telah menemukan Mesias. Ada sukacita, saudara. Mereka menemukan sendiri. Orang yang, guru yang baik, biasanya dikatakan adalah guru yang bukan langsung kasih jawaban kepada anaknya, kepada muridnya. Tetapi, memimpin muridnya untuk bisa temukan jawaban yang benar. Ini yang Yesus lakukan. Tetapi, untuk bisa seperti itu, sang murid juga mesti mau diajar. Andreas, Yohanes, punya hati yang mau diajar. Sehingga mereka menemukan siapakah Kristus. Mari kita menjadi murid. Komunitas murid, komunitas gereja yang sejati itu seperti apa? Komunitas yang mau mencari, menyelidiki, merefleksikan, dan akhirnya menemukan siapa Yesus. Bukan hanya bagi orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Tapi yang sudah kenal pun bisa terus-menerus menemukan hal yang baru, menemukan kemuliaan yang lebih besar lagi dari Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita mengatakan bahwa, ah sudahlah, saya sudah kenal siapa Yesus. Saya sudah tahu dari kecil kok siapa itu Yesus. Saudara, itu berarti pertama, kita tinggi hati. Kita tidak mau mendapatkan pengajaran yang lebih baru lagi, yang lebih indah lagi, yang lebih dalam lagi tentang siapa Yesus. Dan yang kedua, yang lebih parah. Kita berarti menghina Tuhan. menghina Kristus. Kenapa? Karena berarti bagi kita sudah tidak ada hal yang baru lagi dari Tuhan. Sudah tidak ada hal yang baru lagi dari Kristus. Sudah semua dinyatakan. Sudah habis stoknya. Sudah tahu semua. Itu seperti guru kung fu, ilmunya sudah habis. Sudah tahu semualah. Nantilah sesekali aja datang kepada sang guru. Cuma datang untuk terima kasih, datang untuk say hi, kan begitu ya akhirnya datang ke gereja ya sesekali juga. Belajar firman ya sesekali saja. Karena semua sudah tahu. Saudara komunitas murid, sekali lagi komunitas yang mencari, menyelidiki, merefleksikan, dan akhirnya menemukan siapakah Yesus itu. Dan kalau kita lihat dari perikop yang sebelumnya, sampai perikop hari ini, sampai nanti lagi, minggu depan kita bahas lagi tentang bagian selanjutnya, kita akan lihat ada begitu banyak nama tentang siapakah Yesus. Yesus sang anak domba Allah. Yesus sebagai Mesias. Yesus sebagai yang dijanjikan sejak dari perjanjian lama oleh kitab Musa dan kitab para nabi. Yesus sebagai Raja Israel. Yesus sebagai anak Allah. Ada begitu banyak nama tentang siapakah Yesus. Dan itu belum cukup. Nanti pasal kedua, pasal ketiga, kita akan terus makin melihat siapakah Yesus Kristus itu. Sampai pada puncaknya, Yohanes Rasul mengatakan, yang aku lakukan di sini, yang aku tuliskan, supaya engkau bisa percaya Yesus Kristus, dialah Mesias anak Allah yang hidup. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita terus bertumbuh. Bertumbuh dalam mencari, menyelidiki, merefleksikan, dan akhirnya terus-menerus makin menemukan kebaruan lagi. Keindahan, kemuliaan, keagungan mengenai siapakah Yesus itu. Para murid bertanya, di mana engkau tinggal? Sebelumnya mereka panggil Yesus sebagai guru saja. Kalau kita lihat di ayat 38, mereka mengatakan, Rabi guru di mana engkau tinggal. Tapi ayat 41, Andreas mengatakan, kami telah menemukan Mesias. Bukan sekedar guru, Mesias. Kenapa bisa? Karena mau mencari, menyelidiki, merefleksikan, dan akhirnya menemukan siapa Yesus. Nah maka saudara-saudara sekalian, mereka berkata, guru di mana engkau tinggal. Apa jawaban Yesus? Come and see. Yesus mengundang kita. Yesus menyambut kita. Mari datang. Dan kalau engkau datang, engkau pasti akan melihat kemuliaan Allah. Ini janji Tuhan. Di dalam perjanjian lama dikatakan, barang siapa yang dengan setia mau mencari aku, aku akan memperkenankan wajahku untuk dipertemukan. Ini ada di dalam Yeremia. Yeremia dituliskan bagi orang-orang yang dibuang ke Babel. Maka orang-orang yang ada di Babel, mereka sudah sangat sedih, mereka sangat bergumul, mereka pikir Tuhan sudah tinggalkan kami. Maka Yeremia menghibur mereka dengan janji Tuhan. Barang siapa yang sungguh-sungguh cari aku, aku akan menyatakan diriku. Di perjanjian baru dikatakan, barang siapa yang mencari, mengetok, dia akan menemukannya. Ask, seek, and knock. Maka dia akan bertemu dengan Kristus. Inilah yang menjadi janji Tuhan. Come and see. Come and see. Kalau tidak come, maka engkau tetap akan buta. Sekali lagi, kalau engkau datang, engkau melihat. Kalau engkau tidak datang, engkau akan tetap dalam kebutaan. Yohanes sangat ketat di dalam hitam putih ini. Kalau engkau datang, engkau melihat. Kalau engkau tidak datang kepada Tuhan, engkau tetap ada di dalam kebutaan rohani. Maka saudara-saudara sekalian, mari datang. Mari terima sambutan, undangan dari Kristus. Kristus mengundang kita. seringkali kita berkata bahwa kita yang cari Tuhan. Tapi justru di sini memang selain kita cari Tuhan, Tuhan juga undang kita. Mari datang. Mari lihat. Kalau engkau tidak datang, engkau tidak akan lihat. Lihat apa? Lihat kemuliaan Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, Firman itu telah menjadi manusia. Dan dia diam di antara kita. Dia membuat kema. Dia membuat rumah di antara kita. Itu maksudnya diam di antara kita. Supaya apa? Supaya kita melihat kemuliaannya. Melihat kemuliaannya. Apa itu kemuliaannya? Kasih dan kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus. Inilah yang Tuhan ingin untuk kita lihat. Suruh saudara sekalian, mari kita bertumbuh di dalam mengenal kasih kebenaran dari Kristus. Sebentar lagi kita masuk kepada Jumat Agung dan Pasca. Mari kita jangan melewati masa ini. Mari kita sungguh-sungguh berdoa. Sebagai pribadi, sebagai gereja. Agar supaya kita bisa lihat kemuliaan Allah. Yang dinyatakan di dalam Kristus yang tersalib itu. Disitulah kemuliaan yang tertinggi. Mari kita terus selidiki. Mari kita diberikan kemuliaan demi kemuliaan yang baru. Kiranya itu menjadi doa kita. Sehingga kita bisa makin melimpa dengan sukacita. Makanya harus datang. Come and see. Inilah menjadi murid. Datang dan engkau akan melihat. Tetapi ada kelanjutannya, saudara-saudara sekalian. Dari ayat 39, kita bisa melihat kata kerja yang muncul di dalam beberapa model. Yang pertama, come. Marilah, datang. Kemudian apa? Melihat. Kemudian dikatakan mereka datang dan melihat. Perhatikan kata berikut. Kemudian mereka tinggal. Tinggal. Jadi, datang, melihat, tinggal. Ini vini vidivici versi Yohanes, saudara. I came, I saw, I conquered. Vini vidivici. Kalau di dalam Injil Yohanes, I came, I saw, bukan conquered. Tinggal. Tinggal di dalam Tuhan. Mereka tinggal, saudara-saudara sekalian. Dan yang menarik di sini dikatakan, ada penjelasan yang mungkin kita pikir kalau dicabut saja, kalimat tersebut tidak terlalu akan memberikan perubahan pengertian di dalam ayat-ayat ini. Yaitu kalimat apa? Waktu itu kira-kira pukul 4. Kalau bahasa Inggris dikatakan, at the tenth hour, jam ke-10. Nah, saudara, di dalam masyarakat Yahudi, jam itu dimulai dari jam 6. Jadi kalau jam 6 pagi. Jadi kalau jam ke-10 ya berarti jam 4 sore. Nah, ini kenapa penting? Karena berarti sebentar lagi matahari akan terbenam. Kalau zaman itu tidak ada terang sama sekali. Maksudnya tidak ada penerangan seperti zaman sekarang. Maka untuk pergi malam, pulang malam, itu sangat bahaya. Jadi kalau sudah pergi malam, maka tidak akan pulang lagi. Sudah menetap di tempat yang dimana kita tuju. Maka di sini para murid, mereka rela berkorban. Mereka rela untuk tinggalkan keluarga. Mereka rela untuk tidak pulang rumah. Mereka mau cari kepada dimana tempat Yesus tinggal. Dan mereka mau tinggal juga di situ. Mereka mau bersekutu dengan Kristus. Sebagai murid, saudara, kita bukan cuma ikut. Ikut berarti kita berjalan. Tapi juga kita tinggal. Ini ada nuansa lagi yang lain. Tinggal berarti ada relasi. Bukan sekedar ikut berjalan. Saudara, kita bisa ikut berjalan dengan orang yang kita tidak terlalu kenal juga ya. Ikut jalan naik gunung dengan grup yang mana, kurang tahu juga siapa teman saya. Cuma dua orang di sini yang lain, saya enggak kenal. Ikut jalan. Tetapi kalau sampai tinggal, berarti ada persekutuan. Nah maka saudara-saudara sekalian, para murid, mereka mau bersekutu dengan Kristus. Ada waktu yang lama berarti kalau bersekutu. Mesti bergumul berarti. Mesti berpikir. Mesti bercerita. Berdiskusi. Itu namanya tinggal, saudara. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita baca Alkitab, kita tidak tinggal di dalam firman. Cuma lewat saja. Tidak tinggal. Seringkali kita ibadah juga, tidak tinggal firman itu. Tapi lewat saja. Saudara kalau kita lihat di ayat yang ke-36, di situ dikatakan, dan ketika ia melihat Yesus lewat. Sebelumnya Yesus cuma lewat, saudara. Tetapi Andreas dan Yohanes tidak mau Yesus cuma sekedar lewat. Mereka mau kejar Yesus. Mereka mau bersekutu dengan Yesus. Mereka mau tinggal bersama dengan dia. Mereka mau spend time dengan dia. Itulah sikap para murid. Jangan biarkan Yesus cuma lewat begitu saja. Jangan biarkan firman itu lewat begitu saja. Jangan biarkan ibadah itu lewat begitu saja. Saudara, salah satu kebahayaan gereja itu ada di mal. Maka setelah ibadah, setelah itu langsung pergi ke mal. Bukan pergi, ya sudah di situ malnya. Langsung belanja di mal. Langsung aktivitas di mal. Pertanyaannya firman Tuhannya gimana? Lewat. Tapi gereja ada di tempat yang berbeda dengan mal juga bisa sama. Karena setelah itu langsung pergi juga ke mal. Misalkan jemaatnya. Lewat firman Tuhan. Bukan berarti gak bisa ke mal. Bukan itu poinnya ya. Poinnya adalah bagaimana kita mengusahakan firman itu tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam firman tersebut. Makanya kenapa hari sabat itu adalah hari khusus. Khusus karena supaya kita mengusahakan firman itu tinggal di dalam kita. Satu hari saja yang Tuhan minta dari seluruh hari. Tapi biasanya ada orang yang mengatakan, lo kan tiap hari harusnya jadi hari untuk Tuhan. Itu betul. Tetapi kita ini terlalu lemah, saudara-saudara sekalian. Tidak mungkin. Maka Tuhan minta satu hari khususkan. Biarkan firman itu tinggal. Biarkan firman itu mengendap. Biarkan firman itu masuk. Menguasai hidup kita tinggal di dalam firman. Dan firman tinggal di dalam kita. Yesus mengatakan, Kalau engkau muridku di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Kalau engkau percaya kepadaku, Kamu akan tinggal di dalam firmanku. Di bagian lain dikatakan, Kalau engkau muridku, Kalau engkau percaya kepadaku, Kamu akan tinggal di dalam kasihku. Kata tinggal itu sangat banyak dimunculkan di dalam Injil Yohanes. Menein, bahasa Yunaninya. Tinggal di dalam Kristus. Remain. Tetap berada di dalam Kristus. Saudara-saudara sekalian, Waktu kita baca Alkitab, Kiranya kita boleh tinggal dalam firman. Jangan biarkan firman itu lewat begitu saja. Di dalam tradisi Puritan, Mereka ketika membaca Alkitab, Mereka mengatakan bukan sekedar hanya baca dan doa. Tetapi masih ada dua hal lagi. Pertama, yaitu adalah, Meditating. Meditating itu apa? Meditating itu kita seperti domba. Domba yang cari makanan. Domba yang coba comot-comot rumput. Setelah dia comot, Maka dia akan kunyah rumput itu. Supaya dia bisa mendapatkan kalorinya. Firman itu kan makanan ya. Dan kalau firman makanan, Berarti firman memiliki spiritual kalori. Kalau begitu kita mesti kunyah firman itu. Saudara kita ada waktu tidak mengunyanya. Jangan-jangan kita cuma telan lewat. Telan lewat. Tidak mengunyanya. Tapi selain mengunyah, Selain merenungkan, Juga dikatakan perlu ada namanya kontemplasi. Nah kontemplasi itu menanti. Menanti Tuhan menyatakan isi hatinya. Kita ketika baca Alkitab, Memang tidak selalu kita bisa seperti ini. Tapi mari kita sungguh-sungguh merindukan, Untuk menantikan Tuhan mau bicara apa, Lewat firman yang dia nyatakan. Ketika kita datang ibadah, Mari kita menanti-nantikan, Tuhan mau bicara apa bagi kita. Itulah namanya tinggal. Dan saudara-saudara sekalian, Agustinus itu mengatakan, Hanya di dalam Allah, Kita mendapatkan rest yang sejati. Manusia itu butuh rest, saudara. Makanya tidak heran lagu nomor tiga, Kalau kita baca, Kita lihat kata-katanya, Maka lagu itu menanyakan, Hai engkau musafir letih, Kemana engkau berjalan? Hai engkau yang dipenuhi dengan segala duka, Dimana penghiburanmu? Siapa yang akan menghibur engkau? Hai engkau yang penuh dengan air mata, Siapa yang akan menghapus air matamu? Manusia butuh rest, saudara-saudara sekalian. Maka di zaman Agustinus, Mereka seringkali memikirkan seperti ini, Api kalau menyala, Nanti tenang, Diam, Nah itu rest. Kemudian kalau air mengalir, Nanti juga akan berhenti, Rest. Kalau begitu ya, Jiwa manusia ini dimana restnya? Nah ini keren ya perenungannya ya, Dari lihat api, Lihat air, Lihat hal-hal yang punya titik tenang, Titik teduh, Mulai bertanya, Manusia itu dimana? Perhentiannya. Maka lagu ini mengatakan, Perhentian tetap itu ada di dalam Kristus. Ini diambil juga pasti dari Yohanes, Perhentian tetap, Para murid itu mengembara, Para murid itu tidak mendapatkan rest, Sampai mereka tinggal di dalam Yesus. Disitulah rest yang sejati. Hai engkau yang letih, Hai engkau yang penuh beban berat, Hai engkau yang terus berjalan mencari makna hidup, Hai engkau yang penuh dengan air mata, Dan belum ada yang menghapus air matamu, Mari tinggal di dalam Kristus. Tinggal tetap di dalam dia, Dan engkau akan dipenuhi dengan sukacita, Air mata dihapus, Dan kebahagiaan mulai diberikan. Mari tinggal di dalam dia. Tetapi suruh saudara sekalian, Bukan hanya sekedar tinggal, Kalau kita lihat lebih jauh, Ternyata setelah tinggal, Tidak terus menerus tinggal, Dan tidak pernah keluar dari rumah. Setelah itu, Andreas pergi membawa siapa? Petrus kepada Yesus. Saudara, Iman Kristen itu menjadi murid, Berarti bukan hanya sekedar, Oh aku dan Yesus saja. Begitu digambarkan secara romantis, Aku dan Yesus. Saudara, lagu-lagu kontemporer itu, Lagu-lagu yang lumayan menyesatkan. Ada yang bagus, Tapi ada yang menyesatkan. Ya menyesatkan bagaimana? Menyesatkan, Karena lagu-lagu itu sebenarnya, Kalau saudara nyanyikan kepada pasangan saudara, Pacar saudara, Itu bisa juga. Tidak harus kepada Tuhan Yesus. Bahkan banyak lagu-lagu kontemporer, Tidak ada nama Tuhan Yesus di situ. Tidak ada bicara dosa. Dan akhirnya, Karena lagu-lagu yang bersifat romantis itu, Maka orang juga berpikir bahwa, Oh aku dan Tuhan saja, Pokoknya cuma aku dan Tuhan, Aku dan Tuhan. Itu bukan gambaran kekristenan yang sejati. Perhatikan para murid, Setelah mereka tinggal, Mereka pergi. Loh, Katanya tinggal, Kenapa pergi? Pergi untuk apa? Pergi untuk bersaksi. Pergi untuk bawa orang juga, Supaya tinggal bersama. Makanya Yesus mengatakan, Aku adalah pintu. Pintu berarti kamu masuk, Kamu keluar. Bukan cuma masuk, Keluar. Tapi kalau sudah keluar, Masuk lagi. Sudah masuk, Keluar lagi. Sama tinggal, Setelah tinggal, Pergi bersaksi. Bukan cuma masalah aku dengan Tuhan, Aku menikmati hubungan dengan Tuhan, Yang penting aku yang kudus, Yang penting aku yang bertumbuh. Tunggu dulu. Pergi keluar untuk bersaksi. Orang yang kalau sudah tinggal, Tidak mungkin tidak mau pergi keluar. Ini yang kita mesti ingat. Orang kalau sudah sungguh-sungguh tinggal, Kenapa mau tinggal? Karena ada hal yang menarik. Kenapa mau tinggal? Karena kemuliaan Tuhan dipertunjukkan dengan begitu indah. Kenapa mau tinggal? Karena keagungan Tuhan dinyatakan dengan begitu melimpah. Justru karena sudah sangat melimpah, Maka saya mau keluar, Untuk bawa orang lain juga datang tinggal bersama. Inilah dinamika hidup iman Kristen, sodara. Tinggal, Kemudian jalan, Keluar, Pergi, Balik lagi. Sama seperti bangsa Israel, Ikut, Tiang awan, Tiang api. Setelah ikut, Berhenti. Berhenti, Jalan lagi. Sama. Tinggal, Jalan. Jalan itu apa? Bersaksi. Kalau sudah tinggal, Pasti bersaksi. Kalau tidak tinggal, Tidak mungkin akan pergi bersaksi. Dan kita tidak ada kekuatan untuk bersaksi, Kalau kita tidak pernah tinggal di dalam Tuhan. Ini indahnya, Sudara-sudara sekalian, Maka menjadi murid itu berarti apa? Menjadi murid, Come, See, Remain, Dan, Go, Untuk memberitakan Injil. Menjadi witness, Menjadi, Para saksi, Untuk membawa orang kepada Kristus. Terakhir, Sudara-sudara sekalian, Setelah Andreas keluar, Andreas mengatakan kepada saudaranya Simon, Simon, Kami sudah menemukan Mesias. Akhirnya Simon ikut, Simon ketemu Yesus, Dan di ayat yang ke-42, Apa yang terjadi? Identitas Simon diubahkan. Simon, Anak Yohanes, Sekarang engkau akan dinamakan Kephas. Petra, Sang batu itu, Tapi bukan sang batu karang, Karena batu karang adalah Kristus. Ini adalah batu yang kokoh, Menjadi kokoh, Karena Tuhan memeliharanya. Petrus itu imannya, Sempat goyah, Menyangkal Yesus, Tapi tetap bertahan. Kenapa? Karena Tuhan yang mengokohkannya. Nah maka datang kepada Yesus, Yesus ubah identitasnya. Maka ini poin yang terakhir, Menjadi murid, Berarti sadar siapa identitas kita. Menjadi murid, Berarti identitas kita berubah. Sudara-sudara sekalian, Di dalam dunia ini, Dalam masyarakat kita, Paling tidak ada dua cara, Kita mendapatkan identitas kita. Cara yang pertama, Biasanya kalau orang secara tradisional, Maka identitas dikaitkan dengan keluarga. Orang kalau misalkan dari daerah, Maka biasanya, Entah diri dia tidak terlalu dianggap, Tapi orang yang lebih kenal, Orang tuanya. Atau sebaliknya, Orang tuanya tidak terlalu dikenal, Anaknya yang dikenal. Nah maka, Dulu waktu saya pelayanan di Cikarang, Ada satu bapak, Namanya Papa John. Papa John, Berarti namanya John. Bukan. Siapa namanya? Tidak tahu, Tidak pernah tahu siapa namanya. Anaknya itu John. Jadi dipanggil nama Papa John. Ini identitas dikaitkan dengan keluarga, Komunitas. Ini cara tradisional. Tapi ada cara yang kedua, Yaitu identitas dikaitkan dengan pencapaian pribadi. Siapa kita? Waktu kita kenalkan diri kepada orang lain, Kalau di daerah kita akan kenalkan, Oh iya saya ini anak dari bapak ini. Kan begitu ya. Tapi kalau secara zaman sekarang, Kenalkan, Siapa kamu? Oh kamu belum kenal siapa saya ya. Sini saya keluarkan kartu nama saya. Satu, dua, tiga, empat, lima, CFO, CEO, CTO, dan segala hal yang lain. Ini saya. Jadi saya dinilai berdasarkan apa? Pencapaian saya. Posisi saya, kedudukan saya, penghormatan saya. Ini identitas modern, Saudara-saudara sekalian. Ini dua cara orang melihat identitas. Tapi kita mendapatkan identitas bukan dari keluarga, Bukan dari dunia, Bukan dari pencapaian kita, Bukan juga dari apa yang kita kerjakan, Tapi kita mendapatkan identitas dari Kristus. Petrus, siapa engkau? Simon. Simon siapa? Anak Yohanes. Ini masyarakat tradisional kan ya. Yang terkenal papanya Simon. Simon anak Yohanes. Sekarang, aku ganti namamu menjadi Simon Petrus. Saudara, kalau kita menjadi murid, Berarti hidup kita itu ada di bawah otoritasnya Kristus. Ketika kita jadi murid, Maka hidup kita bukan lagi milik kita. Hidup kita diatur, hidup kita dipimpin, hidup kita disertai, Sekaligus dikasihi oleh Kristus. Dia bukan hanya mengatur, tapi dia mengasihi hidup kita. Maka kita mesti sadar siapakah kita. Menjadi murid, sadar identitasnya. Dan Injil Yohanes mengatakan, Kita adalah anak-anak Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, Tetapi semua orang yang menerimanya, Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Inilah identitas kita, saudara-saudara sekalian. Mari kita ingat ketika kita keluar, Ketika kita di luar sana menjadi pebisnis, Menjadi pekerja, menjadi karyawan, menjadi politisi, Apapun profesi kita. Ingat, kita ini anak-anak Allah. Inilah identitas yang paling berharga, Sekaligus yang paling membuat kita rendah hati. Kenapa paling membuat kita rendah hati? Karena kita tidak layak, Kita tidak benar di hadapan Allah, Tapi dibenarkan dan dilayakkan oleh pengorbanan Kristus. Sekaligus sangat berarti, Sangat mulia, Karena kita dijadikan anak-anak Allah. Mari kita ingat identitas ini, Sehingga kita menjalankan hidup kita, Sadar bahwa kita murid Kristus, Anak-anak Allah, Berarti panggilan kita, Untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan kiranya Engkau yang boleh mengubahkan hati kami, Membentuk desire kami ya Tuhan. Sehingga kami mencintai apa yang Tuhan cintai, Dan ikut bersedih terhadap apa yang juga Tuhan tidak mau. Kiranya ya Tuhan, Kami boleh datang, Melihat, Dan akhirnya mau tinggal, Dan kemudian mau memberitakan tentang kemuliaan Kristus kepada orang lain. Kiranya Tuhan berbelas kasih. Dalam nama Yesus, Kami bersyukur, Kami berdoa. Amin.